Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Cekam Semoga anda masih selalu setia bersama kami Channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ibu, yang dikubur itu bukan aku Hari itu sekitar pukul 4 sore Ibu Sauda, wanita berusia kurang lebih 35 tahun Sedang mempersiapkan makan malam di dapurnya Saat ia sibuk memasak Anaknya, Asep yang saat itu masih duduk di kelas 4 SD Meminta izin untuk bermain bersama teman-temannya Ibu Sauda memang hanya tinggal berdua dengan Asep Anak semata wayangnya Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu Saat pulang sekolah, Asep memang biasa bermain dengan anak-anak tetangga di sebuah lapangan kosong pinggiran desa Desa tempat mereka tinggal memang bukan desa besar Hanya desa kecil dengan beberapa rumah panggung Dan rumah beton semi milik anyaman khas pedesaan Saat itu memang belum ada gadget Sehingga anak-anak terbiasa bermain di luar rumah Menjelang maghrib, biasanya Asep sudah pulang Lalu mandi dan pergi ke mushola di desa untuk mengaji Tapi hari itu, adhan maghrib sudah berkumandang Dan langit mulai gelap Tapi Asep belum juga pulang Setelah melaksanakan sholat maghrib Pusaudah mencoba menyusul Asep ke lapangan yang jaraknya sekitar 5 menit Dengan berjalan kaki dari rumahnya Terkadang anak-anak bermain sampai lewat maghrib Dan baru pulang setelah diomeli oleh orang tua mereka Maklum, kalau sedang seru bermain Bisa sampai lupa waktu Sesampainya di lapangan Pusaudah tidak mendapati seorang pun disana Kemana perginya Asep? Batinya Dengan rasa khawatir Ia bergegas pergi ke mushola Alunan sholawat terdengar saat Busaudah mendekati mushola Matanya menelusuri anak-anak yang sedang mengaji Tapi Asep tak ada disana Pak Ustadz Sofian yang menyadari kehadiran Busaudah mendekatinya dan bertanya Cari siapa, Bu? Tanya Pak Ustadz Asep datang ke mushola tidak, Pak? Tanya Busaudah dengan suara yang bergetar Tidak, Bu Dari tadi Asep tidak kesini Jawab Pak Ustadz Pak Ustadz menanyakan Asep pada murid-muridnya Namun hari ini tidak ada seorang pun yang bertemu Asep sepulang sekolah Busaudah mulai panik Ia ditenangkan oleh Pak Ustadz yang kemudian mengantarnya ke rumah Pak RT Setibanya di rumah Pak RT Mereka dibersilakan masuk dan menjelaskan apa yang terjadi Pak RT sempat bercerita Bahwa Asep memang datang ke rumahnya untuk meminta izin mengambil buah mangga di halaman rumahnya Di halaman rumah Pak RT memang ada satu pohon mangga yang besar dan buahnya selalu ranum Menurut Pak RT, Asep datang bersama dua orang anak sebayanya sekitar pukul setengah lima sore Tapi ia belum pernah melihat kedua anak yang datang bersama Asep itu Pak RT mengira kedua anak tersebut datang dari desa sebelah atau mungkin saudaranya Asep Namun ada yang aneh dari kedua anak tersebut Kulitnya nampak lebih putih dan pucat dengan lingkaran hitam yang tampak samar di sekitar mata Setelah Pak RT mengizinkan anak-anak itu mengambil mangga di halamannya Ia masuk ke dalam rumah dan meninggalkan mereka yang sedang memanjat pohon Sejak itu Pak RT tidak melihat Asep lagi Pusaudah nampak pucat dan terkejut mendengarnya Ia merasakan ada hawa dingin di tengkuk yang membuat bulu kuduknya merinding Ia meminta bantuan Pak RT untuk mencari anaknya yang hilang Pak RT segera memberitahu beberapa warga untuk mencari Asep Bapak-bapak mulai ramai berkumpul di depan pos ronda yang berdekatan dengan rumah Pak RT Mereka membawa senter dan kentongan dari pos ronda Kemudian berpencar memanggil-manggil nama Asep Mereka menyisir desa dan semak-semak sekitar desa sambil memukul kentongan Pusaudah diperintahkan Pak RT menunggu di rumahnya Ditemani oleh Bu RT Saat malam semakin larut Pusaudah bertambah kalut Tangannya terasa dingin Sesekali ia mengusap air matanya yang jatuh mengalir begitu saja Ia tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan Agar anaknya bisa kembali dengan selamat Sekitar pukul 1 dini hari Pak RT dan warga akhirnya memutuskan untuk pulang Setelah tidak berhasil menemukan Asep Pencarian akan dilanjutkan besok pagi Pusaudah pun pulang ke rumah dalam keadaan pasrah Pusaudah yang terus menangis sesenggukan Ditenangkan oleh Bu RT Tentu saja Bu Saudah tidak bisa tidur sama sekali Di benaknya hanya terbayang wajah Asep Saat pagi menjelang beberapa orang kembali membantu Pak RT untuk mencari Asep Tapi warga yang datang tidak sebanyak tadi malam Karena yang lainnya harus berangkat kerja Salah satu warga mengusulkan kepada Pak RT untuk mendatangi Mbak Anom Yang merupakan orang pintar dari desa sebelah untuk membantu proses pencarian Pak RT pun pergi dengan salah satu warga ke rumah Mbak Anom Di depan rumah Mbak Anom sedang duduk di kursi bambu yang berada di teras Sambil minum kopi dengan cangkir loreng khas tempo dulu Pak RT pun dipersilakan masuk dan mulai menceritakan tentang kejadian hilangnya Asep Mbak Anom tampak memencamkan mata sambil sesekali mengerutkan kening Ia berkata bahwa Asep berada di tempat yang gelap, sempit, dan lembab Kemudian ia menanyakan apa ada sumur kering yang sudah tidak terpakai di sekitar desa Pak RT menjawab bahwa memang ada sumur yang sudah tidak terpakai Dan terletak di sebelah utara desa dekat dengan semak-semak Setelah mendapat informasi itu Pak RT langsung melesatkan motornya Dan memberitahu warga untuk mencari di sumur tersebut Saat tiba di lokasi, mereka sangat terkejut ketika menemukan Asep sedang meringkuk di dasar sumur tersebut Warga pun turun untuk mengangkat tubuh Asep Tubuhnya sudah pucat dan dingin Tidak ada aliran darah yang mengalir sama sekali Ia sudah meninggal dunia Busaudah yang mengetahui hal tersebut Lantas menerobos kerumunan warga dan terpaku menatap anaknya yang telah tiada Ia pun menangis dengan menjerit histeris Sambil memeluk Asep Siangnya warga membantu Busaudah untuk mengurus jenazah Asep Dan memakamkannya Acara pemakaman berjalan dengan lancar Disusul dengan acara tahlilan pada malam harinya Setelah warga pulang Di rumah hanya tinggal Busaudah dan beberapa kerabat yang datang menginap Busaudah terlihat sangat terpukul atas kehilangan anaknya Berkali-kali ia jatuh pingsan dan menangis Sambil menyebutkan nama anaknya Malam semakin larut Busaudah mencoba mengikhlaskan kepergian anaknya Walaupun terasa amat berat Ia pun berusaha untuk tidur Setelah malam sebelumnya begadang dan kelelahan Tak butuh waktu lama untuk Busaudah tertidur pulas Dalam mimpinya Ia didatangi oleh Asep dengan baju kaos dan celana persis Seperti yang terakhir dikenakannya Sebelum meninggalkan rumah Asep berkata Ibu, aku takut Suaranya terdengar bergetar seperti ketakutan Di mimpinya Busaudah tak bisa berkata apa-apa Ia hanya menyaksikan Asep tanpa bisa memeluknya yang sedang ketakutan Ibu, aku disini Yang dikubur itu bukan aku Tolong Lanjutnya Busaudah lalu tercekat Ia terbangun dari tidurnya dengan peluh yang membasai seluruh tubuhnya Jantungnya berdegup sangat kencang Tangisnya berderai lagi Ia beristighfar berkali-kali Mengingat kejadian yang baru dialaminya dalam mimpi Diliriknya jam dinding kamar Jam sudah menunjukkan waktu subuh Ia pun menenangkan diri sejenak Dan pergi mengambil air wudhu Paginya Busaudah menceritakan mimpinya semalam Kerabat yang mendengarkan cerita Busaudah menyuruhnya untuk bersabar Busaudah pun berpikiran Mungkin dirinya masih terpukul Sehingga bermimpi didatangi oleh anaknya Tapi di hari kedua dan ketiga Ia masih mengalami mimpi yang sama Anaknya berkali-kali mendatanginya dalam mimpi Dengan ekspresi ketakutan dan berkata Bu, yang dikubur itu bukan aku Merasa mimpinya itu merupakan firasat Busaudah menyampaikan kepada PRT Dan memintanya untuk menggali kembali makam anaknya Alih-alih membantu PRT lebih memilih untuk meyakinkan Busaudah Kalau mimpi yang berulang itu Dikarenakan Busaudah belum bisa mengikhlaskan kepergian anaknya Hari keempat, kelima, dan keenam Berkali-kali Busaudah memimpikan hal yang sama Dan terus mendesak Pak RT untuk membantunya Berkali-kali Pak RT menolaknya dan meyakinkan Bahwa itu hanya mimpi belaka Pada hari ketujuh Busaudah merasa tidak sanggup lagi melihat anaknya yang ketakutan di dalam mimpi Mimpi yang sama selama tujuh hari berturut-turut Hampir membuatnya menjadi gila Tanpa lelah Ia pun kembali meminta bantuan pada Pak RT Pak RT akhirnya luluh Dan menuruti keinginan Busaudah untuk membantu menggali makam anaknya Sejujurnya, selain karena iba dan tidak tega melihat Busaudah Yang semakin hari makin terpuruk dengan kesedihan Dalam batin Pak RT, ia pun penasaran dengan apa yang akan terjadi Bila makam itu digali Siang itu, Busaudah, dua orang kerabatnya, Pak RT dan Bu RT Serta dua orang penggali kubur datang ke makam asep Makamnya tampak masih baru dengan taburan bunga yang sudah mengering di atasnya Setelah dipersilahkan oleh Busaudah Dua orang penggali kubur mulai menggali Busaudah berusaha tegar menahan air matanya Dalam hatinya ia tidak menyangka Bahwa makam anaknya akan digali kembali Beberapa menit menggali Kain kafan asep mulai terlihat Para penggali mulai memperlambat penggaliannya Karena tidak ingin merusak kain kafan asep Selesai menggali Mereka merasa heran Melihat bentuk kain kafan yang membungkus asep Kain kafan asep tampak sangat lurus dan kaku Para penggali tidak berkomentar apa-apa Dan mulai mengeluarkan jenazah asep Dibantu oleh Pak RT Serta dua orang kerabat Busaudah Jenazah kemudian diletakkan di samping lubang kubur yang terbuka Busaudah menahan sesenggukan tangisnya Dengan kedua tangan yang menutupi mulut Pak RT dan salah satu kerabat Busaudah Mulai membersihkan bagian wajah asep Yang sudah tertutupi tanah Mereka terheran-heran Dan dengan cepat membuka tali pengikat dan kain kafan Yang membalut jenazah asep Betapa terkejutnya semua orang yang berada di sana Melihat apa yang ada di dalam kain kafan itu Bukan jenazah asep Melainkan batang pohon pisang yang dipotong setinggi tubuh asep Busaudah langsung lemas Dan pingsan seketika Kejadian ini dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru desa Bahkan sampai ke desa-desa lain Hingga saat ini Tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan asep Ada yang bilang asep diculik makhluk gaib Ada yang bilang juga asep dijadikan tumbal pesugihan Entahlah Yang pasti asep sudah tidak pernah datang lagi ke dalam mimpi Busaudah Demikian Sobat Misteri Sunyum Jekam Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Jekam Dan kembali nantikan cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax